Setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat dalam kloter 20 dari Bandara Kertajati. 420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut Kecamatan Kadipatem ini berhasil menabung untuk berhaji. Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil perjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi, hasil dari Bandara Kertajati itu ditabung. Berapa tukang per hari? Ya, per hari disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai sempatan. Jadi, artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat, itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011-2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendokong. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zemi Johadi, INEWS, melaporkan.